BM-27 Uragan, MLRS kelas berat yang menyatukan selera Rusia. Lantaran pernah, hidup bersama, dalam naungan Uni Soviet, maka banyak kesamaan antara alutsista Rusia dan Ukraina, bahkan standar persenjataan Ukraina masih belum move on dari standar Soviet. Begitupun di segmen MLRS Multiplay Launch Rocket System ketika ada video yang merilis penembakan BM-27 Uragan oleh militer Ukraina, maka Rusia pun punya Uragan dalam jumlah yang sejatinya jauh lebih banyak. Meski bertajuk MLRS, namun BM-27 Uragan adalah mengusung kaliber yang lebih besar dari Tornado G-122mm, yakni Uragan mengusung kaliber roket 220mm. Atau dari aspek kaliber, Uragan mengadopsi kaliber roket yang sama dengan TOS-1A Buratino. Mengandalkan heavy flametroware system, baik BM-27 Uragan dan TOS-1A Buratino menjadi mesin perang yang menakutkan dengan daya hancurnya yang masif. Perbedaan yang mendasar, bila TOS-1A Buratino hadir dalam sasis MBT, main battle tank T-72 dan berisi 24 laras roket, maka BM-27 Uragan dirancang dalam platform Rantis Heavy Troop ZIL-135-8 tanda kali 8, sementara peluncur yang diusung berisi 16 laras. Dikutip dari Wikipedia.org, pada tahun 2016, Ukraina memiliki 70 unit BM-27 Uragan, sementara Rusia memiliki 900 unit, dengan 700 unit berada dalam depo penyimpanan. Dari sejarahnya, BM-27 Uragan GRAU-9P-140 adalah sistem MLRS yang dirancang di era Uni Soviet. Senjata artileri ini memulai layanannya di Angkatan Darat Soviet pada akhir 1970-an, dan merupakan peluncur MLRS pertama yang menghadirkan roket dengan modern spin dan fin stabilis. BM-27 dapat menggunakan roket submunisi HFRAG, bahan kimia, bahan peledak, atau ranjau yang dapat tersebar PTM-3 atau PFM-1, yang semuanya diledakkan dengan sekering pengatur waktu listrik elektrik timing fuses. Sebagai catatan, amunisi kimia telah resmi tidak digunakan di Rusia sejak 2017. Setiap roket memiliki berat 280,4 kg. Bulu ledak memiliki berat antara 90 dan 100 kg, tergantung pada jenisnya. Sebuah salvo penuh 16 roket dapat ditembakkan dalam 20 detik dan dapat menyerang target dalam jarak tembak efektif 35 km, maksimum 90 km. Karena ukuran bulu ledak, jangkauan roket, dan kecepatan salvo yang dapat diluncurkan, BM-27 sangat efektif dalam peletakan ranjau. Setiap roket 220 mm dapat menyebarkan 312 ranjau antipersonil PFM-1. Ladang ranjau dapat diletakkan di belakang garus pertahanan musuh yang mundur atau bahkan digunakan untuk menjebak musuh dengan mengepung mereka dengan medan ranjau. Taktik seperti ini sering digunakan oleh Soviet pada Perang Afganistan. Untuk kendaraan pengusung, ZIL-135-8 tanda kali 8 dengan bobot 20 ton, mengadopsi dua mesin bensin yang menggerakkan hingga kecepatan maksimum 65 km per jam. Satu mesin menggerakkan keempat roda di sebelah kiri truk, sedangkan mesin lainnya menggerakkan keempat roda di sebelah kanan. ZIL-135 memiliki penggerak delapan roda, tetapi hanya as roda depan dan belakang yang digunakan untuk kemudi. Truk ini memiliki daya jelajah maksimum 500 km. Kabin ZIL-135 dilindungi NBC, memungkinkan roket untuk ditembakkan tanpa mengekspos kru untuk kemungkinan kontaminasi. Awak BM-27 Uragan terdiri dari 6 orang. Setelah roket ditembakkan, 9T452 kendaraan berbasis ZIL-135 lainnya, digunakan untuk membantu untuk proses reload. Rantis ini membawa roket tambahan dan derek untuk mentransfer roket dari kendaraan reload ke peluncur. Seluruh prosedur reload memakan waktu sekitar 20 menit. Terima kasih telah menonton!